Pemirsa kita ke informasi lainnya, KRI Teluk Hading telah berlabuh di perairan Tanjung Bira pada minggu siang usai terbakar di perairan Selayar Kebarin. Kapal Lego Jangkar tak jauh dari pelabuhan feri. Sebagian besar badan kapal tampak hangus akibat kebakaran. Sementara seluruh awak dan penumpang telah dievakuasi ke Makassar. Lalu apa informasi terbaru dari insiden terbakarnya KRI Teluk Hading di perairan Selayar? Kita akan tanyakan kepada rekan Arsil Ihsan yang berada di sana. Arsil, tadi kita sempat melihat ada sebuah helikopter yang terbang rendah di sekitar KRI Teluk Hading berlabuh. Apakah memang masih ada proses evakuasi yang dilakukan atau seperti apa ini? Ya baik Alva dan Gina, update informasi terkini dari areal pelabuhan kelopatan Kepuluhan Selayar dan pelabuhan Bira di mana lokasi kapal KRI Teluk Hading 538 saat ini bersandar tidak terlalu banyak yang dapat kami update hari ini berhubung terbatasnya informasi yang akses informasi yang bisa kami dapatkan di otoritas setempat. Sementara itu dapat kami laporkan bahwa sejak minggu pagi keberadaan kapal KRI Teluk Hading 538 sudah berada di ujung selatan, bagian timur Tanjung Bira dan kondisinya masih meneluarkan asap dari bagian badan kapal, ataupun tipis-tipis, masih berasap putih. Sementara itu untuk proses evakuasi kami juga sampaikan bahwa hari ini kami pantau di Pelabuhan Bira dan di Tanjung Bira tidak ada proses evakuasi yang kami pantau dan kami sampaikan bahwa sebanyak 119 awak dan penumpang dari KRI Teluk Hading 538 diinformasikan sudah di evakuasi ke Makassar sejak kemarin. Namun terbatasnya kembali akses untuk melakukan konfirmasi ke otoritas pemilik kapal ini kemudian kami tidak dapat mendapatkan jawaban yang pasti. Hingga saat ini penubat dari terbakarnya KRI ini belum juga kami dapatkan. Sementara itu di areal Pelabuhan Bira kami melihat di segi dua tempat memang tidak terlihat tampak secara umum namun beberapa tempat dijaga ketat oleh pihak TNI dari Angkatan Laut dan petugas otoritas setempat. Kemudian pas kata terbakarnya KRI 538 pagi-tagi kami juga memantau ada personil dari TNI dari Angkatan Laut membuat helikopter di sekitar aliar Pelabuhan Teri Bira namun kedatangan helikopter tersebut kemudian tidak jadi mendarat. Menurut informasi dari salah seorang petugas bahwa tidak jadinya mendarat helikopter tersebut karena faktor cuaca yang tidak mendukung. Demikian Albert dan Juna. Arsil, apakah ada informasi mengenai pada saat kejadian kebakaran ini kapal ini sedang dalam misi apa? Dalam sedang petugas apa? Ya, informasi yang kami dapatkan berdasarkan informasi kemarin sebelum pemetatan informasi konfirmasi ke pihak Pelabuhan Bira dan petugas-petugas Angkatan Laut di sana dan di Kabupaten Kepuluhan Selayar kami mendapat informasi bahwa kapal tersebut berlayar dari Jakarta tujuan daerah operasional di wilayah timur Indonesia. Oke, nah kalau keterangan tadi kan Anda mengatakan memang akses terbatas ya untuk informasi tapi keterangan yang disampaikan oleh saksi mata yang ada di sekitar lokasi kejadian mengenai kebakaran ini Anda bisa dapatkan, Arsil? Alphard dan Juna bahwa beberapa nelayan yang kemudian melintas di lokasi terbakarnya kapal tersebut tidak dapat mendekat. Malah beberapa kapal-kapal yang melintas dari arah timur Indonesia dan dari arah barat Indonesia kemarin pada pukul, pada Sabtu sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah pertama kali mendapatkan informasi kami meluncur ke Pelabuhan Pamatata dan melihat ada beberapa kapal-kapal yang berada di sekitar kapal yang berasap yang menurut kami kapal yang berasap tersebut adalah KRI Tulkhadi 538 yang sementara terkena musibah. Nah ini saya ingin mendalami lagi, Arsil, tadi kan Anda menyampaikan bahwa ini sudah bersandar begitu ya kapal yang terbakar kondisi kapal ini seperti apa? Bagian mana saja yang terbakar? Iya, dapat kami laporkan bahwa pantauan kami di Pelabuhan Mira untuk sampai ke lokasi, ke dekat kapal dan mengambil gambar secara detail kami sangat terbatas karena dibiatasi oleh Tia Kamanan kemudian kondisi kapal dari jarak jauh kami lihat bahwa sebagian lambung kapal di sebelah kanan itu hamis dan masih pada pagi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami menonton langsung itu kami melihat masih ada asap-asap keluar dari lambung tersebut, asap putih gitu gila. Baik, Arsil mengabarkan langsung dari Kepulauan Selayar di Selangsu Selatan kita akan tunggu terang resmi dari pihak KNI mengenai kebakaran yang terjadi di KRI Tulkhadi ini.